Berdasarkan laporan Gugus Tugas COVID-19, Kabupaten Kota pertanggal 8 Juni 2020. Jurubicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdul Ghani, memaparkan jumlah orang dalam pemantauan atau ODP di seluruh Aceh hari ini sebanyak 2.169 orang. Sementara, jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP sebanyak 113 kasus. Sedangkan jumlah orang yang positif COVID-19 hingga saat ini sudah mencapai 20 orang. Pasien positif COVID-19 yang masih dirawat tinggal 1 orang di Kabupaten Aceh, Tamiang. 18 orang sudah sembuh dan PDP yang meninggal di Aceh hanya 1 orang, yang meninggal pada 26 Maret 2020 lalu. Selain terus melakukan ragam sosialisasi dan edukasi penerapan protokol penanganan COVID-19 untuk membangun kesadaran masif, khususnya terkait physical distancing guna pencegahan penyebaran COVID-19 yang ikut melibatkan Forkopimda, pemerintah Aceh juga terus memacu kesiapan di bidang medis untuk penanganan pasien yang terpapar COVID-19. Terkait biaya tidak terduga, Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah 3 Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia, Aydar Ratna Zulaiha mengapresiasi paparan laporan penggunaan anggaran biaya tidak terduga atau BTT untuk penanganan penanggulangan COVID-19 oleh tim pemerintah Aceh pada tanggal 5 Juni 2020. Sementara itu, pelaksana tugas Gubernur Aceh Insinyur Nova Irian Syah MT juga telah mengeluarkan instruksi Gubernur Aceh No. 10 tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan pemeriksaan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 melalui rapid test dan swab di Aceh. Berikut cuplikan pengumuman wilayah Kabupaten Kota tanggal 8 Juni 2020 yang berada dalam zona resiko rendah atau zonasi warna kuning. Saya akan mengumumkan semua daerah Kabupaten Kota dengan resiko rendah di seluruh Indonesia. Provinsi Aceh, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Kota Lok Sumawi, Pidi, Simelue, Kota Banda Aceh, Aceh Utara, Gayo Luwes, Benar Meriah. Saya mengumumkan 136 Kabupaten Kota di zona kuning untuk mempersiapkan pelaksanaan aktivitas masyarakat produktif dan aman COVID-19. Satu, Provinsi Aceh, 9 Kabupaten Kota. Perkembangan status wilayah akan disampaikan secara berkala kepada masyarakat setiap minggu. Pembukaan daerah menunjuk masyarakat produktif dan aman COVID-19 tergantung kepada kesiapan daerah dan dukungan masyarakat serta diserahkan sepenuhnya kepada Bupati dan Wali Kota. Untuk itu, saya mengingatkan agar Bupati dan Wali Kota selaku Ketua Gugus Tugas Kabupaten Kota untuk selalu bermusawarah melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dalam setiap proses pengambilan keputusan dengan melibatkan segenap komponen masyarakat, termasuk Ikatan Dokter Indonesia di daerah, Pakar Epidemiologi, Pakar Kesehatan Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Budaya, Tokoh Masyarakat, dan juga Pakar di bidang ekonomi kerayatan, Tokoh Pes di daerah, Dunia Usaha, dan tentunya DPRD melalui pendekatan kolaborasi Pentahelix berbasis komunitas. Selain itu, para Bupati Wali Kota agar selalu melakukan konsultasi dan koordinasi yang ketat dengan Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi sekaligus Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Proses pelaksanaan keputusan ini harus melalui tahapan prakondisi, yaitu edukasi, sosialisasi, dan simulasi, sesuai dengan kondisi dan karakteristik di masing-masing daerah, dan dilaksanakan secara gotong-royong. Tahapan-tahapan sosialisasi tersebut tentunya harus bisa dipahami, dimengerti, dan dipatuhi oleh masyarakat, karena keberhasilan masyarakat produktif dan aman COVID-19 sangat tergantung kepada kedisiplinan masyarakat dan kesadaran kolektif. Saya ulangi, sangat tergantung kepada kedisiplinan masyarakat dan kesadaran kolektif dalam mematuhi protokol kesehatan.